Di banyak yang bertanya di medsos, supaya sekali jawab enak sini. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang penutupan masjid selama PPKM di Jakarta? Halo Sobat Inspirasi News, kembali dengan kabar-kabar berita soal Good Bener Angis Baswedan yang akan makin memuncak sebagai Capres 2024. Kali ini soal kabar bahwa Gubernur Angis Baswedan terkesima dengan Ustadz Das Ad Latif ikhwal ceramahnya soal PPKM Darurat. Gubernur DKI Jakarta Angis Baswedan terkesima dengan ceramah Ustadz Das Ad Latif ikhwal pelaksanaan PPKM Darurat. Anis kemudian mengunggah ceramah tersebut melalui akun Instagramnya at Anis Baswedan pada Kamis 8 Juli kemarin. Tiga jawaban, dua nasihat pelaksanaan PPKM. Seorang sahabat mengirimkan rekaman ceramah yang amat menarik ini. Saya katakan, bisakah saya mendapatkan file resolusi tingginya? Pesan itu diteruskan kepada Ustadz Das Ad Latif 1212. Atas kebaikannya, beliau malah mengirimkan sendiri file rekaman ceramahnya itu. Saya sampaikan pada beliau ucapan terima kasih atas izinnya untuk boleh mengunggah ceramah ini. Sebuah pesan penting untuk kita renungkan sama-sama. Renungkan dari seorang Ustadz yang cerdas dan selalu mampu melihat masalah dari sudut pandang yang baru. Tulis Anis yang dikutip pada Jumat 9 Juli 2021. Mendengar isi ceramah, Ustadz Das Ad Latif ini berikut poin-poinnya. Satu, penutupan sementara masjid di Jakarta mengikuti fatwa Majelis Ulama. Penutupan masjid di DKI juga karena korban COVID yang tinggi. Dua, kenapa pasar dibuka, masjid ditutup. Fungsi masjid bisa dialihkan ke rumah. Salat di rumah, berdoa di rumah. Pasar tidak bisa dialihkan fungsinya ke rumah. Tiga, bijak dalam menerima pesan-pesan di media sosial. Empat, pemerintah harus serius menangani COVID. Lima, pengusaha terutama yang bergerak di bidang alat kesehatan diminta tidak menarik keuntungan atau ladang bisnis dari wabah COVID. Warga net pun merespon unggahan anis atas ceramah penuh pesan moral yang disampaikan Ustadz Das Ad Latif itu. Semoga badai COVID cepat berlalu. Sehat-sehat selalu ulil amri, ulama dan sejawat se-Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan berkah sehat kepada para pemimpin, ulama dan khususnya rakyat Indonesia. Semoga ujian wabah COVID segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Indonesia pulih kembali. Amin. Selesai PPKM undang ke Balai Kota Pak Anis buat kasih ceramah yang mencerahkan. Dan berikut ini adalah potongan ceramah yang membuat Good Bener Anis terkesima oleh Ustadz Das Ad Latif. Ada banyak yang bertanya, tolong dengar dengan serius, ini serius. Banyak yang bertanya di medsos supaya sekali jawab enak sini. Ustadz bagaimana pendapat Ustadz tentang penutupan masjid selama PPKM di Jakarta? Satu, saya pengikut fatwa majelis ulama, bukan pribadi. Ustadz manapun, saya lebih memilih Ustadz majelis ulama, bukan pribadinya. Namanya majelis kumpulan orang-orang hebat di dalam, majelis ulama. Di majelis itu ada ahli pikir, ada ahli sejarah, ada ahli bahasa, ada ahli filsafat, ada ahli sosial. Semua berkumpul, bermusyawarah dan memutuskan rumah ibadah di PPKM. Untuk sementara dianjurkan untuk tidak datang ke mesjid. Tapi di Jakarta, bukan di Pinirang. Tidak semua masjid Indonesia ditutup. Khusus Jakarta. Kenapa Jakarta terlalu banyak korban COVID-19? Maka majelis ulama menganjurkan untuk sementara beribadah di rumah. Tuh. Yang kedua, berkait ini. Bertanya, kenapa panik masjid ditutup, pasar dibuka? Ya kan biasa kita bertanya begitu tuh? Paham dengan baik. Semua fungsi-fungsi masjid boleh dipindahkan dan dilakukan di rumah. Saya ulang. Semua fungsi-fungsi masjid boleh dipindah ke rumah dan dilaksanakan di rumah. Apa maksudnya? Sholat berjamaah boleh di rumah. Berdoa boleh di rumah. Ngaji boleh di rumah. Sikir boleh di rumah. Tapi fungsi-fungsi pasar tidak bisa kau pindahkan ke rumah. Mau beli beras. Tidak ada beras. Beli kau di rumahmu. Cocok kau pak belu bereng kau. Habis gas. Mau masak. Masak kebutuhan pokok. Tidak ada. Kalau tutup semua. Di mana kita beli? Dan tidak semua juga pasar dibuka. Hanya pasar-pasar tertentu. Yang ketiga. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Bijaksana dalam menerima pesan-pesan media sosial. Karena ada pesan media sosial yang sentimen memang dia share saja yang jenci-benci. Habis energi. Habis tenaga. Hanya untuk berdebat. Yang keempat. Kita berpesan kepada pemerintah untuk lebih serius lagi menangani COVID-19 ini. Yang kelima. Kepada saudara-saudara kami para pengusaha. Kepada saudara-saudara kami para pengusaha. Terutama mereka yang bergerak di bisnis alat kesehatan. Tolong jangan jadikan COVID-19 ini. Jangan jadikan wabah ini sebagai ladang bisnis. Kami tidak pernah marah kalau kau bisnis ladang. Sawit. Kami ikhlas kamu berbisnis tambang. Tapi tolong jangan jadikan COVID ini sebagai ladang bisnis di antara kalian. Kasian masyarakat kita. Mereka hilang lapkanya. Mereka hilang lapangan kerjanya. Mereka hilang keluarganya. Lalu kau jadikan ini COVID sebagai ladang bisnis. Demi Allah. Tidak berkah hidupmu sampai akhiran. Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu ternyata diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah. Yang juga merupakan saingan lumayan untuk Anies Baswedan untuk melaju ke Pilpres 2024. Karena Ganjar Pranowo adalah kandidat yang akan diusung oleh beberapa partai. Terutama PDI Perjuangan. Tempat dia bernahung. Meskipun Ganjar ini akan mendapatkan rivalitas dari partainya sendiri. Kalau Puan Maharani sebagai Putri Mahkota dari PDIB. Ya ini Putri Megawati. Juga akan maju mencalonkan sebagai calon presiden di 2024. Ganjar Pranowo mengikuti jejak Anies Baswedan. Mengunggah video dari Ustadz Dasak Latif ini. Namun memang Anies Baswedan lebih dulu mengunggahnya. Kemudian dia memberikan caption. Saya doakan panjenengan sehat selalu. Dan bersemangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Jangan lupa bahagia ya. Mari kita dengarkan ceramah Ustadz Dasak Latif ini. Dan video itu juga mendapatkan respon luar biasa. 600 ribu penayangan. Netizen yang menyukai hal itu. Juga cukup banyak dan mendapatkan 1547 komentar. Ustadz Dasak Latif sendiri. Merupakan Ustadz yang sudah mempunyai gelar doktor. Nama lengkapnya Dr. Haji Dasak Latif S. 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 A. G. M. S. I. P. H. D. Adalah seorang mubalek yang aktif berdakwah dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Dan dari satu televisi hingga media sosial. Dakwahnya sangat menggugah dan membuat para pendengarnya mampu meresapi pesan-pesan Islam dengan damai. Selain aktif memberikan tausia kepada umat muslim. Ustadz Dasak Latif adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Hasanuddin. Dengan spesifikasi keilmuan public relation. Lahir di Makassar pada 21 Desember 1973. Ustadz Dasak Latif menyelesaikan seluruh kesarjanaannya di bidang ilmu komunikasi. Pendidikan serata satu beliau ditempuh di dua tempat sekaligus. Yaitu Universitas Islam Negeri WIN Al-Auddin pada bidang peradilan Islam. Dan Universitas Hasanuddin pada bidang ilmu komunikasi. Pendidikan magister Ustadz Dasak Latif diselesaikan di universitas yang sama dalam bidang komunikasi. Keseriusannya menuntut ilmu dibuktikan dengan gelar PhD dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dalam bidang ilmu komunikasi sekaligus gelar doktor. Kedua kalinya di Universitas Islam Makassar dalam bidang ilmu syariah. Cara dakwahnya yang ringan dan santai membuat Ustadz Dasak Latif dikenal publik. Mengisi pengajian keagamaan di berbagai televisi nasional seperti TV One, SCTV dan berbagai televisi lokal. Seperti TVRI Makassar dan Radio Makassar. Beliau juga aktif berceramah secara offline di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Pembina Majelis Taklim Ibu-Ibu Iwabah. Serta menjadi pembimbing untuk ibadah haji dan umroh. Ustadz Dasak Latif juga aktif mengajar di berbagai kampus seperti STIKOM, Fajar, Makassar. STI AMKOP, Makassar. Universitas Islam Makassar. STIM NITRO, Fajar, Makassar. Universitas Indonesia Timur, Makassar dalam bidang ilmu komunikasi. Serta menjadi CEO PT Gelora Indah Perdana, Biro Perjalanan Haji Plus Umroh. Selain ceramah, beliau juga aktif menulis dan telah menghasilkan beberapa karya buku. Karya-karya berliau berjudul Pilkat, Nikmat atau Bercanda, Pemikiran Politik Seorang Dai. Dua, Islam yang diperdebatkan membahas masalah khilafiyah dalam Islam Perspektif Ilmiah. Dan tiga adalah buku Dari Hati Ke Hati. Dari Hati Ke Hati.